Hari Tanah Sedunia merupakan hari peringatan yang lahir karena dilandasi oleh realita masyarakat bahwa sepertiga tanah di dunia telah rusak atau terdegradasi. Ini berdampak pada penurunan produktivitas tanaman sebagai sumber pangan penduduk khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian juga memberingati Hari Tanah Sedunia. Acara yang berlangsung pada tanggal 5 Desember 2019 berlokasi di Auditorium Sadikin Sumintawakarta, Cimanggubogon. Dalam kegiatan ini, Kementerian Pertanian merilis tiga produk balit bangtan di antaranya atlas peta lahan gambut, Smart Soil Sensing Kit, Agriculture War Room. Yang luar biasa oleh karena itu dengan analitik birokratik yang dibuat oleh balit bangtan, semua orang bisa melihat seperti apa yang bisa dilakukan. Kita berharap jutaan hektare yang ada itu tidak boleh tersiasiakan oleh kita untuk dimanfaatkan, untuk mendapatkan sesuatu di sana, saya kira sangat bermanfaat. Melalui inovasi teknologi ini diharapkan, semua permasalahan pertanian dapat diselesaikan, serta dapat melihat secara langsung perkembangan pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Dengan digitalisasi, dengan frekuensi yang kita coba mainkan, mendekatkan IT yang ada, maka tentu saja akselerasi pertanian kita bisa kita gencot, kita bisa tingkatkan jauh dari apa yang ada sekarang ini. Oleh karena itu memang ini menjadi bagian-bagian penting untuk memulainya lebih intensif. Di samping itu juga mengatakan, agrikultur wallroom merupakan bagian untuk mendekatkan pertanian dengan menggunakan sistem teknologi digital. Sebenarnya semua pembicaraan kita tentang pertanian harus di lapangan. Bentuknya itu akan terwakali, terwadai, terformulasi di kos ratani. Nikos ratani itu berarti di kecamatan. Rumusnya itu melakukan downsizing dan flat organizing pertanian. Menteri Pertanian juga menambahkan, momen peringatan Hari Tanah Sedunia ini menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga alam. Tim TV Tani mengabarkan.